Keinformasi lain pemirsa sungguh ironis, jalan rusak parah dan tidak bisa dilewati di Kabupaten Ogan Komrek Ilir mengakibatkan para sopir mobil terpaksa memilih bermalam dan menginap di jalan yang mengalami kerusakan. Inilah kondisi jalan poros penghubung kecamatan Cengal dengan kecamatan Sungai Menang yang berada di Dusun Rimba, Nanjung, Desa Cengal, Kabupaten Ogan Komrek Ilir yang terjadi saat ini. Setiap tahun jika musim penghujan, jalan ini nyaris tidak bisa dilewati sama sekali. Kerusakan jalan itu diperkirakan sepanjang 10 km, namun titik terparah sepanjang 3 km. Tak jarang, para sopir khususnya sopir truk terpaksa bermalam dan menginap di lokasi kerusakan jalan karena kondisi jalan yang tak bisa dilalui. Sopir-sopir ini bergotong royong memasang kayu dan mencangkul jalan rusak agar bisa melintas. Biasanya, jika hendak ke Palembang hanya membutuhkan waktu, hanya 4 jam, namun akibat rusaknya jalan, perjalanan memakan waktu hingga 3 hari. Tidak hanya rugi waktu, tetapi biaya perjalanan pun menjadi membengkak. Selain menghambat aktivitas, ekonomi masyarakat juga ikut terpuruk. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Oki serius memperhatikan kesulitan masyarakatnya, apalagi kondisi ini terjadi berulang setiap tahun. Dari Ogan Kompeng Ilir, Fitri Adi Anyus, melaporkan.